Intro Assalamualaikum, apa kabar Anda Pemirsa? Anda kembali menyaksikan Anyu Sumsal edisi hari ini Senin 8 September 2023 Saya Anggun Prisma Pemirsa Isak Tangis Keluarga mewarnai Pemakaman Almarhum Abadi Adik dari Bupati Muratara Jenasa korban dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Kebun Bunga Soekarami, Palembang Lantunan azan dari anak korban Menambah kesedihan seluruh keluarga Serta para pelayat yang hadir di pemakaman Saat pemakaman abadi 44 tahun Korban pembunuhan di Desa Belani Kecamatan Rawas Iliar Kabupaten Muratara Selasa malam kemarin Korban merupakan adik dari Bupati Muratara Devi Suhartoni Pemakaman berlangsung malam hari Di tempat pemakaman Umum Kebun Bunga Soekarami, Palembang Sebelumnya, jenazah disolatkan di Masjid Al-Hikmah Dan disemayamkan di Rumah Duka Jalan Kerikil I, Soekarami, Palembang Pemakaman sempat tertunda Karena menunggu kedatangan istri Dan anak korban yang kebetulan berada di luar kota Anak korban tak kuasa menahan tangis Saat melihat jenazah ayahnya Untuk yang terakhir kalinya Keluarga menganggap kejadian ini merupakan musibah Saat ini pelakunya sudah ditangkap Dan juga saya menyimpau kepada keluarga kami semua Ya namanya ini musibah Takdir dari Allah Tinggal ya sabar-sabar Saya juga sebagai pimpinan Muratara Yang mengajak semua Bahwa ya kita semuanya harus aman dan damai Harapannya Pak Dengan tertangkapnya dua pelaku Pak Ya harapannya kita serahkan kepada kepolisian Ya serahkan kepolisian Korban M. Abadi Dianiaya oleh dua beradik Awan dan Aryansyah Tidak sampai 24 jam Kedua tersangka diringkus Satres Krimpolres Muratara Di wilayah musibah nyuasin Dari Palembang Firdaus Anews melaporkan